Padahal seminggu sekali panen pisang, sekali panen paling sedikit dapat 2 kintal 2 kintal dikali 3500 per kilo, udah 700 ribu teman-teman Angka 700 ribu itu kalau menurut petani kecil seperti saya itu udah lumayan gede ya teman-teman Tapi uangnya entah kemana gak terkumpul sama sekali Bahkan beli pupuk pun harus ngambil uang pribadi kita Nah teman-teman pernah gak mengalami hal seperti itu Kalau ada yang pernah, fix kita senasib ya teman-teman Baik sekarang kita akan cari tahu apa saja masalahnya dan bagaimana solusinya Ada beberapa kesalahan yang harus kita perhatikan Satu modal untuk budidaya pisang tidak kita manage dengan baik Nah awal mulanya itu disini nih teman-teman Jadi modal tersebut yang seharusnya kita gunakan untuk budidaya pisang Namun kita gunakan untuk keperluan yang lain Seharusnya modal tersebut kita gunakan untuk budidaya pisang saja Jadi jangan dipakai dulu untuk keperluan yang lain Nah kalau misalkan mau teman-teman pakai itu nanti laba dari hasil penjualan pisang kita Namun setelah semua pohon pisang kita itu beres dipanen ya teman-teman Terus yang kedua tidak mencatat setiap pengeluaran Entah itu pengeluaran untuk pengumpukan, penyemprotan, pembersihan, anakan pisang Ataupun kararas dan lain sebagainya Yang ketiga tidak mencatat setiap pemasukan Seharusnya setiap kali kita panen kita harus mencatat berapa hasil panen yang kita dapatkan ya teman-teman Nah ada beberapa nih yang harus teman-teman catat setiap kali teman-teman panen pisang Yang pertama berapa uang yang kita dapatkan setiap kali kita panen pisang Yang kedua bobot yang kita dapat itu berapa Yang ketiga dapat berapa tandan setiap kali panen Yang keempat hitung berapa rata-rata kiluan dari setiap tandannya teman-teman Contohnya seperti ini misalkan kali ini saya panen pisang Nah saya dapat 10 tandan, nah dari 10 tandan itu nanti kita kilo Kilonya itu dapat berapa misalkan 1 kintal atau 100 kilo Nah jadi tinggal dibagi saja 100 kilo dibagi 10 tandan jatuhnya itu sekitar 10 kilo per tandan ya teman-teman Jadi hasil rata-rata per tandannya itu dapat 10 kilo Terus gunanya apa mencatat ini ya teman-teman Oke saya jelaskan sekarang ya Kita mulai dari yang pertama ini teman-teman Gunanya supaya kita tahu sudah berapa hasil panen yang kita dapatkan Dan menjadi pembukuan kita pada saat nanti pohon pisang kita itu sudah beres dipanen Dan apa gunanya sih kita mencatat bobot pisang Supaya kita tahu dari total keseluruhan buah pisang yang kita panen itu dapat berapa Terus gunanya mencatat tandan pisang itu untuk apa sih bang Nah yang ini penting ya teman-teman Coba teman-teman simak baik-baik Jadi fungsinya itu supaya kita tahu dari total keseluruhan bibit pisang yang kita tanam Yang bisa kita panen itu dapat berapa tandan ya teman-teman Contohnya gini misalkan kita nanam 100 bibit pisang Nah yang bisa kita panen itu cuma 80 tandan Berarti yang 20 pohonnya tidak kita panen atau tidak menghasilkan buah ya teman-teman Hal tersebut bisa terjadi karena beberapa faktor Yang pertama bisa jadi pohon pisang atau bibit pisang yang kita tanam itu terkena penyakit ya Bisa terkena penyakit bulsarium ataupun terkena penyakit pisang kerdil Ataupun bibit pisang yang kita tanam itu mati atau tidak tumbuh Nah ataupun bisa bibit pisang yang kita tanam itu berasal dari indukan yang terkena penyakit bulsarium Dan yang keempat ini menghitung berapa berat rata-rata dari masing-masing tandan Fungsinya untuk apa sih Supaya kita tahu apakah bobot buah pisang kita itu menurun ataukah bertambah Ya syukur-syukur kalau misalkan bertambah ya teman-teman Kalau misalkan menurun berarti ada yang salah dari segi perawatan dan juga pemupukannya Oke teman-teman sekarang kita lanjut ke part kedua Karena kalau misalkan saya lanjutkan disini nanti durasinya terlalu panjang Teman-teman bisa tonton video yang ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih